Halo semuanya, berjumpa kembali di channel saya, Adiputa23. Oke, pada video kali ini, Adi akan membahas tutorial bagaimana cara melihat rumah kita lewat aplikasi yang bernama Google Maps di Android. Oke, jadi bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel saya, silakan dulu klik tombol subscribe di bawah ya, karena subscribe itu gratis, teman-teman tidak loginya. Dan like videonya, komen, dan share, serta nyalakan lonceng atau notifikasinya supaya pemberitahuan video-video terbaru dari channel saya, Adiputa23. Dan tanpa bahasa bahasa lagi, kita ke tutorialnya. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang penasaran melihat lokasi rumah, rumah seseorang atau jaran atau peserta yang lainnya di aplikasi Google Maps pada Android, jadi teman-teman silakan buka di Google Maps terlebih dahulu ya. Kita buka yang Google Maps di sini, kita klik. Nah, terlebih dahulu, teman-teman harus mengaktifkan sinyal sama lokasi ya. Dua ini, teman-teman harus nyalakan ya. Kalau tidak nyalakan, dia tidak diproses seperti ini. Nah, teman-teman sudah login ya. Dan setel login, teman-teman bisa mengubah bentuknya. Nah, jadi setelah dia buka seperti ini tampilannya, teman-teman ubah ke satrik supaya enak dengan cara klik ini, teman-teman. Klik ini dan pilih satrik, sehingga bentuknya seperti satrik ya. Nah, kita bisa jumpa seperti ini, teman-teman. Dan berikutnya, teman-teman bisa meleteksi di mana lokasi ya. Misalnya, kita bisa pilih salah satu ini. Misalnya ini. Nah, kesinilah. Kita kesini ya. Nah, kita bisa klik di bagian sini ya, teman-teman. Kalau pilih yang bawah ini, kayaknya boleh, cuma agak ribet sih. Tapi kita klik aja ini. Kita klik ini, dan kita kliknya. Oke, nanti kita arahkan ke posisinya. Nah, jadi setelah itu kita bisa putih putar-putar kegidih. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, begini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa jalankan dengan cara. Lihat ini, di bagian ini ada garis biru ya, teman-teman. Nah, kita bisa melihat ada orang, dan ada rumah, dan ada kegiatan-kegiatan orang gitu. Dan ikuti arah-rahnya, seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, jadi, kalau merasa putar, kita putarkan. Tapi usahakan sesuaikan dengan garisnya ya, teman-teman. Seperti ini. Seperti ini. Nah, kita putar pelan-pelan. Nah, begini. Oke. Baik, itulah langkah-langkahnya ya, teman-teman. Gimana, teman-teman? Gampang, kan? Oke, nah, semoga berhasil, dan teman-teman bisa mendeteksi rumah seseorang ya. Hanya dengan sekali memakan aplikasi Google Berkerja. Dan, oke. Sekian dari video saya. Terima kasih yang telah menonton video saya. Semoga video bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman untuk melacak lokasi rumah orang ya. Lewat Google Map dan peserta alamannya. Dan, jangan lupa setelah menonton video channel saya, tekan like. Tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Dan, saya Dany Putar 23. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.